Intro Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya Kali ini saya lagi ada di pameran otomotif yang spesial banget Gias 2021 Nah, seperti apa keseruan di dalam Gias ini Mobil apa aja yang dipajang Terus juga pastinya kalau di Gias itu ada mobil-mobil konsep ya Nah, kita akan lihat langsung seperti apa keseruan di dalam Yuk! Oh iya, sebelum masuk ke Gias Saya mau menginformasikan ke kawan-kawan Sainan Mesin Bahwa kalau mau beli tiketnya bisa dilakukan secara online Nah, kalau nanti sudah datang di tempatnya Gias di IceBSD Nanti kawan Sainan Mesin harus melakukan scan peduli lingkungi Terus juga nanti wajib sudah melakukan dua kali vaksin Karena nanti akan dicek sama petugasnya Setelah itu bisa langsung masuk antri dan disemprot disinfektan lagi Yaudah, yuk kita langsung masuk aja Nah, di video kali ini saya akan melakukan tour di Gias 2021 ini Kita akan lihat ada apa aja yang ditampilkan di pameran ini Nah, kalau kawan-kawan Sainan Mesin masuk pertama kali di pintu utamanya Kita akan disambut sama boot Toyota dan boot Honda Ini bootnya besar sekali Ada puluhan mobil yang dipajang di bootnya masing-masing Ini ada BRV yang baru Kita masuk ke salah satu bootnya dulu ya Ke Toyota dulu kali ya Ini kayaknya mobilnya keren-keren banget Yuk! Nah, ini dia nih buat penggemar JDM-JDM nih Ada Toyota Supra Keren banget Warna merah Yuk kita geser lagi Nah, ini dia nih yang jadi pusat perhatian di boot Toyota Toyota GR Yaris Cuma 150 unit di masuk Indonesia Lihat gimana antusias dari para pengunjung Emang desainnya keren banget sih Terus juga performanya juga mesinnya kenceng banget Nah, yang buat penasaran dalamnya nih Transmisi yang manual Keren banget Keren banget Nah, ini mesinnya nih kalau penasaran ya Mesinnya turbo Oh, ini mobil-mobil elektifikasinya dari Toyota Ada Prius Ada CHR Ada Camry juga hybrid Yuk kita geser lagi aja Nah, sekarang kita lagi ada di bootnya Honda Ini bootnya rame juga ya Honda BR-V yang jadi jagoan barunya Banyak mendapat perhatian dari para pengunjung Pada penasaran kayaknya nih sama BR-V yang baru Nah, ini ada sesuatu yang spesial di bootnya Honda Ada ada mobil konsep SUV RS Yang baru aja diluncirin waktu tanggal 11 November kemarin Di acara pembukaan Keren banget bentuknya Misalnya nih Honda kalau udah nampilin mobil konsep Nggak lama bakal melakukan produksi massal Nah, kita lihat aja nih Bakal jadi kayak apa Mobil versi produksi massal dari SUV RS Oke, ini ada beberapa video yang udah dimodifikasi Alah racing nih look Oke, kita langsung geser lagi Nah, tadi kita udah ke Honda sama Toyota Banyak mobil terendam disana Mobil-mobil barunya juga banyak Sekarang kita lihat-lihat lagi boot yang berikutnya Wah, ini ada Nissan Kicks yang udah dimodifikasi Gaya-gaya semi off-road Pake bahannya juga bahan AT Itu tadi kayaknya Nissan Kicks-nya cocok buat surfing gitu ya Jadi di atasnya ada papan selancar Kelihatan outdoor Terus di belakangnya juga ada rak-rak buat sepeda Nah, ini dia nih Yang jadi salah satu daya tarik di boot Nissan Apalagi kalau bukan Nissan GTR Nissan GTR ini setir kiri Tapi kayaknya nggak dijual disini deh Buat display aja Tapi ini keren banget sih warna birunya Nah, selain Nissan GTR dan Nissan GTR yang keren banget tadi Ini juga di boot Nissan ada beberapa model terbarunya Dan juga mobil-mobil listrik Ini ada Nissan Leaf Yang listrik Terus juga ada Livina Nah, di kampung utama ada yang di belakangnya Kayaknya memang pesan lagi mau Memperkenalkan kepada masyarakat Pembelakang juga di belakangnya Bahwa mereka juga fokus melakukan penelakan mobil listrik di Indonesia Yang tidak memutuskan itu Nah, di haul pertama ini memang banyak sekali Ini boot-boot Atau boot dari fabrikan Tadi ada Alphabet ke atas Pisang Ini ada DHC nanti ya Ini ada Wuling juga Sekarang kita main ke bootnya Wuling Di sini ada Wuling EV ya Mini EV yang sudah kita review kemarin Nah, buat yang penasaran sama videonya Seperti apa Lihat di Youtubenya Sonen Mesin Sekarang kita udah di bootnya Daihatsu Banyak juga loh mobil-mobil yang ditampilin di Daihatsu Ada yang standar Terus juga nih ya Ada yang produk terbarunya Yang pastinya juga kawan-kawan-kawan-kawan penasaran Dehatsu Olsenia Nah, ada satu mobil modifikasi yang keren banget Yuk kita lihat Nah, ini dia nih Dehatsu Rocky-nya Jadi gak kebayang juga ya sebelumnya Kalau Daihatsu Rocky bisa dimodifikasi Sekeren ini Jadi gaya-gaya semi-offroad Bahannya udah bahan AT Pelgnya juga diganti Terus juga ada roof rack di atas Buat naruh barang-barang Ada fog lampnya juga di Sebagian kanan itu Keren banget deh pokoknya Beda banget dari standarnya Nah, sekarang saya penasaran nih Mau masuk ke bootnya MG Karena Kemarin ada dua mobil baru yang diluncurin Salah satunya MG5 GT Sama MG yang edisi Liverpool SUV Saya lupa deh HS atau ZS Kita lihat langsung aja Nah, ini dia nih yang kemarin baru aja diluncurin di Indonesia MG5 GT Biasanya kalau MG Identik sama produk-produk SUV Ternyata MG juga punya produk sedan Keren banget bentuknya Warnanya juga asik Nah, ternyata MG5 GT punya varian Atau jenis lain dari sedan Yaitu Turing Nah, kita lihat deh Atau wagon Di depan ada Pilih juga tuh mobilnya Nah, ini dia nih MG5 versi yang Turing-nya Keren juga ya Ternyata bukan mesin konvensional Dia pakai elektrik Jadi udah bertenaga listrik Nah, seperti yang saya bilang Di sini ada MG HS yang edisi Liverpool Jadi ada beberapa penambahan aksesoris Yang buat dikhususkan pecinta Liverpool Nah, di seberangnya ada Boot Audi Sampingnya ada VW Terus juga ada Mazda Tapi kita langsung geser aja yuk Ke hall yang sebelahnya Nah, sekarang kita udah sampai di bootnya Mini dan BMW Karena memang seperti gelaran sebelumnya Boot BMW dan Mini tuh selalu berdampingan Karena mereka juga satu grup kan Dari BMW Indonesia Nah, sekarang kita lihat Ada apa aja sih di dalam boot BMW dan Mini ini Nah, di samping kiri ada bootnya Mini Ini ada banyak mobil yang ditampilkan Nah, tapi ada yang keren nih Satu nih Kayak gaya-gaya rally gitu nih Nah, ini gaya-gaya adventure Jadi udah ada Foclamp Mini Di depan Mini Countryman Terus juga ada Roofbox Ini keren banget sih Siap diajak Camping atau adventure di alam Ini kayaknya keren banget Oke, yuk kita geser lagi Nah, ini ada seri 5 Nah, saya mau kasih tau nih Ada mobil yang spesial banget Yang di Asia cuma ada satu unit Kita lihat yuk langsung ke belakang Nah, ini dia nih Mobilnya nih BMW M4 Heat Edition Jadi mobil ini Di produksi terbatas banget Cuma 150 unit Di seluruh dunia Dan di Indonesia cuma satu Bukan cuma di Indonesia Di Asia Tenggara Cuma ini aja unitnya Jadi spesial banget nih mobil Nah, setelah kita lihat Di depan Ada beberapa mobil Dan juga mobil yang spesial banget Di bagian belakang Ada Line-up BMW Yang seri-seri tinggi lah Yang Ada seri 7 Seri 8 Sama X7 Jadi di pojok sini Ada M-Town Menampilkan beberapa Mobil yang Seri M-Power Nah, ini dia nih Yang spesial banget Seri 3 Touring Versi M Ini punyanya Salah satu YouTuber terkenal Di Indonesia Dia memang Dikenal sebagai Penggumar otomotif Yang Mobil-mobilnya Keren-keren banget Ini salah satunya nih Dipajang di sini Jadi Dibanding yang standar Dia udah pake Beberapa Aksesori Tambahan Dari veloknya Juga udah beda Grillnya Demper Depan-belakang Terus juga Ditambah Roofwalk Jadi Ini mobil Yang Cocok banget nih Buat touring Atau keluar kota Buat camping Atau piknik Ini keren sih Nah, begitu masuk Hall 5 Langsung kita disambut Sama bootnya Kia Di sebelah kiri Jadi Kia tuh tampilannya Sekarang Lebih Gimana ya Nuanasanya berbeda Karena logo-nya Juga baru Kalau misalnya mesin Ingat Yang logo Kia Yang lama tuh Oval Sekarang Logonya udah berubah Nah, sekarang kita coba masuk Penasaran banget saya Sama Apa yang ada di Bootnya Kia ini Soalnya tadi dari luar Kayak ada mobil Yang udah dimodifikasi Bentuknya SUV Saya gak tau sih Cuma kita lihat langsung deh Nah, ini dia nih Mobilnya nih Kia Sonet Edisi Kalau dilihat dari sini Apa ini Carbonworks Extreme Study Mungkin ini kayak konsep gitu ya Buat Jadi referensi Pengguna Kia Sonet Kalau mau modifikasi mobilnya Inilah Bisa dibuat Sekeren ini Velgnya pake rotiform Depan sama belakang Warnanya beda Tapi Oke banget sih Hasilnya Nah, terus Ada Seltos Di situ juga ada Sonet yang Kayaknya sih cuma ganti velg Sama ban aja Nah, tadi di depan Kia Ada Hyundai Terus juga ada Suzuki di belakang Mitsubishi Isuzu Lumayan banyak nih Yang ada di Holy Mine nih Dan yang menarik Hyundai itu Menggunakan boot yang Super besar Super luas banget Jadi ini Bootnya Hyundai Salah satu yang terbesar Di Bias 2021 Di Bias 2021 Nah, sekarang saya udah di ujung Hall 7 Ini di belakang saya banyak banget nih Ada berderet Jimny warna-warni Yang udah dimodif Keren-keren banget Nah, sekarang saya mau tanya langsung Sama Halo Mas Mas siapa? Gary Oh, Mas Gary Mas Gary Ini yang Mas Intas di boot Ini ya? Ini boot apa sih Mas? Sebenernya Ini boot road party Ya, kebetulan Mobil-mobil yang disini itu Mobil-mobil yang ada di Series YouTube Jimny Challenge Oke Dari ujung itu Mobil-mobil yang Om Arief Muhammad Yang putih Om Fitra Dan ini Ya pasti dong Om Turbo Oh, Om Mobi Karena dipakai Turbo Jadi sombong Kapus ini dibuka Biar orang mau pada melihat Terus Ini yang ini Mobil-mobil yang Om Ridwan Hanif Oke Siap Ini yang mobil nanti Bakal diperlomba Di itu ya Di serial di YouTube Serial Jimny Challenge Jimny Challenge Oke deh Mas Thank you Saya mau lihat Langsung deh Mobilnya kayak apa Kita lihat ya Thank you Mas Iya Nah, konsen mesin Demikian video Jalan-jalan kita hari ini Di Gias 2021 Seru banget Banyak mobil-mobil baru Ada mobil konsep juga Dan pastinya Kalau kalian suka otomotif Bakalan seneng banget nih Datang ke sini Bye Bye Sub indo by broth3rmax